Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, berjumpa lagi bersama Ustazah Iyak Dalam pembelajaran tematik Baiklah, nak soleh-solehah Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin Masih di tema 4 Aku dan keluargaku Subtema 3 Inilah keluarga besarku Sebelum kita lanjut Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anak-anak diharapkan dapat menyebutkan Satuan panjang tidak baku dengan benar Yang kedua, anak-anak dapat menentukan Satuan panjang tidak baku suatu benda dengan benar Mengenal satuan panjang Satuan panjang ada dua macam Satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku Satuan panjang baku Kita bisa mengukur benda-benda menggunakan alat Contoh alat yang digunakan Untuk satuan baku ada penggaris dan juga meteran Ini adalah contoh alat ukur untuk satuan panjang baku Satuan panjang tidak baku Kita dapat mengukur benda-benda menggunakan satuan panjang tidak baku Yang pertama kita dapat menggunakan dengan satuan jengkal Satu jengkal adalah diukur dari mulai ujung ibu jari sampai ujung kelingking kita Kurang panjang seperti pada gambar tersebut Nah ini disebut satu jengkal Kita dapat mengukur benda-benda menggunakan satuan jengkal Contohnya, misalkan kita ingin menghitung berapa panjang meja menggunakan satuan jengkal Caranya tempelkan jari kita pada meja tersebut Misalkan anak-anak ingin menghitung berapa panjang kayu ini menggunakan satuan jengkal Coba kita hitung bersama ada berapa jengkal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya, tepat sekali Ada delapan jengkal Berarti panjang kayu ini adalah delapan jengkal Sudah paham anak-anak? Satuan panjang yang lainnya adalah Hesta Satu hasta adalah diukur dari panjang mulai ujung jari kita sampai ke siku Seperti pada gambar ya, perhatikan Itu adalah ukuran satu hasta Contohnya, seperti pada gambar Anak-anak ingin menghitung berapa panjang meja tersebut Kita tempelkan dari ujung jari sampai ke siku Yang dihitung berapa hasta panjangnya Satuan panjang tidak baku berikutnya adalah Depa Satu depa adalah panjang dari ujung jari kanan hingga ujung jari kiri ketika kita merentangkan tangan Seperti yang terlihat pada gambar Itu adalah ukuran satu depa 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 ini dapat kita jadikan sebagai ukuran ketika mengukur suatu benda Contohnya ketika anak-anak ingin mengukur panjang papan tulis menggunakan depa Berarti anak-anak merentangan tangannya Kemudian ditempelkan ke papan tulis Satuan panjang tidak baku berikutnya adalah Langkah Perhatikan anak-anak Ini contoh satuan langkah ya Satu langkah berarti adalah satu langkah kaki kita Satuan langkah ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu jarak Contohnya ada seseorang yang ingin mengukur jarak antara pohon yang satu dan pohon yang lainnya Kita hitung bersama-sama ya Di gambar ada titik-titik Itu adalah langkahnya Coba kita hitung ada berapa langkah panjang atau jarak antara kedua pohon Yuk kita mulai hitung bersama Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jarak antara kedua pohon adalah tujuh langkah Bagaimana anak-anak sudah paham ya Selain menggunakan anggota tubuh kita untuk menghitung satuan panjang tidak baku Kita juga bisa menggunakan benda seperti batang korek api untuk mengukur panjang suatu benda Apakah anak-anak memiliki korek api di rumah? Jika punya coba anak-anak bisa mengukur berapa panjang ballpoint yang ada di rumah anak-anak Berapa panjang ballpointnya? Dihitung dengan menggunakan batang korek api Contohnya Coba kita hitung pensil ini Ada berapa korek api ya Berapa batang? Coba anak-anak hitung ada berapa batang korek api ya Iya tepat sekali Ada enam batang korek api Itu adalah contoh beberapa satuan panjang tidak baku Yang dapat digunakan Nah waktunya tugas Sekarang coba ukurlah panjang lima benda yang ada di sekitarmu dengan menggunakan satuan tidak baku Jadi boleh menggunakan jengkal, depah, hasta, ataupun langkah kaki Lalu buatlah sebuah tabel dan tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel tersebut Nah contoh tabelnya seperti ini ya anak-anak Mudah kan? Pasti bisa Bagaimana belajar berhitung? Menyenangkan bukan? Insya Allah menyenangkan ya anak Nah manfaat belajar berhitung Kita bisa menghitung jumlah rokaat sholat Kita bisa menghitung jumlah zakat Kita juga bisa menghitung jumlah ayat maupun surah Nah masih banyak lagi yang lainnya ya anak Sampai disini dulu ya pembelajaran kita Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dengan cukup beristirahat Salah satunya dengan tidur pada awal malam Sebagaimana Allah berfirman Waja'alna naumakum subata Yang artinya kami jadikan tidurmu untuk istirahat Quran surah An-Naba ayat 9 Nah marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Hamdala dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi robbil alamin Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu awla ilaha illa antah Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.